Linvers, Indonesia kembali menjadi sorotan nih Kali ini, sebanyak 78 media top Eropa ramai memberitakan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya untuk dikumandangkan pada pembukaan Piala Dunia 2026 Lagu ini dianggap sebagai simbol pemersatu antar ras, budaya, etnis, dan juga agama serta kesatuan di seluruh dunia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, subscribe agar kamu tidak ketinggalan update konten hiburan terbaru dari Irulim TV Oke, kalau sudah, kita lanjut pembahasannya Rencana ini muncul bukan tanpa alasan Menurut sumber-sumber terpercaya, FIFA menganggap lagu Indonesia Raya memiliki makna mendalam sebagai simbol persatuan di antara bangsa, ras, budaya, etnis, dan agama yang sesuai dengan semangat Piala Dunia untuk menyatukan dunia melalui sepak bola Lagu yang diciptakan oleh W. R. Supratman dan pertama kali dikumandangkan pada tahun 1926 ini telah menjadi simbol perjuangan kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia Dalam sejarahnya, lagu ini tidak hanya menyuarakan semangat patriotisme tetapi juga menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki keragaman yang sangat kaya, mulai dari suku, bahasa, hingga agama Kehadiran lagu kebangsaan ini dianggap relevan dengan nilai-nilai yang ingin diangkat FIFA dalam ajang sebesar Piala Dunia Keputusan FIFA untuk mempertimbangkan Indonesia Raya memicu berbagai reaksi positif dari komunitas internasional Banyak pihak yang memandang langkah ini sebagai bentuk keterbukaan FIFA terhadap simbol-simbol persatuan global Sejumlah media ternama seperti BBC, The Guardian, dan Pejel memberikan ulasan positif tentang potensi Indonesia Raya dalam membawa pesan kuat tentang keberagaman dan kesatuan di tengah perbedaan Jurnalis asal Perancis bahkan menyebut FIFA seolah ingin menunjukkan bahwa dunia semakin terhubung dan lagu Indonesia Raya menjadi perwujudan dari semangat kebersamaan terutama di era saat ini ketika konflik antarbangsa dan ketegangan rasial masih tinggi Di sisi lain, media Jerman menyoroti bagaimana Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia bisa menjadi contoh keberagaman yang harmonis dan Indonesia Raya bisa menjadi simbol penghubung antarbangsa di ajang sebesar Piala Dunia Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko Dengan menyelenggarakan di tiga negara besar ini FIFA berharap dapat merayakan semangat globalisasi dan kesatuan dunia Penggunaan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dari negara nontuan rumah pada pembukaan Piala Dunia bukan hal yang lazim Namun FIFA ingin membawa sesuatu yang berbeda pada edisi kali ini Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sebuah wawancara mengungkapkan bahwa keputusan ini masih dalam tahap pertimbangan serius Kami ingin membawa pesan kuat tentang persatuan dunia Dan kami melihat bahwa musik adalah salah satu bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan Indonesia Raya adalah salah satu lagu yang sedang kami pertimbangkan Karena pesan dan sejarah yang diusungnya sangat relevan dengan tema Piala Dunia kali ini Infantino juga menambahkan bahwa langkah ini diharapkan dapat memperkuat pesan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola Tetapi juga tentang membangun hubungan lintas benua, budaya, dan agama Kami ingin menyampaikan bahwa Piala Dunia adalah ajang untuk merayakan keberagaman sekaligus persatuan Dan kami pikir lagu Indonesia Raya sangat tepat untuk mengawali hal tersebut Di tanah air, kabar ini disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan Baik dari dunia sepak bola maupun masyarakat umum Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa ini adalah suatu kehormatan besar bagi Indonesia Ini membuktikan bahwa Indonesia diakui tidak hanya di sisi sepak bola Tetapi juga sebagai negara dengan nilai-nilai persatuan yang kuat Kami berharap ini bisa menjadi langkah yang baik untuk mempromosikan Indonesia ke panggung internasional Jika FIFA memutuskan untuk memutar lagu Indonesia Raya pada pembukaan Piala Dunia 2026 Ini akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia di pentas internasional Bukan hanya sebagai sebuah kehormatan tetapi juga sebagai pengakuan terhadap Indonesia Sebagai negara yang mampu menyatukan perbedaan melalui semangat persatuan Lagu kebangsaan ini akan menjadi simbol kuat dalam menyampaikan pesan bahwa Di tengah keberagaman dunia tetap bisa bersatu sesuai dengan semangat Piala Dunia itu sendiri Nah sekarang apa pendapatmu? Dan itu dia konten kali ini Jangan lupa dukung terus channel Irulintv dengan cara like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu selalu dapat update terbaru dari channel ini dan Irulintv semakin berkembang Oke saya Irul undur diri, salam dari Probolingo Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya